Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 8, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, meski harus belajar di rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar IPS bersama dengan materi Peranan Indonesia dalam Organisasi ASEAN dan Manfaat Organisasi ASEAN bagi Indonesia. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik mampu Yang pertama, menjelaskan peran Indonesia dalam ASEAN Yang kedua, menjelaskan manfaat ASEAN bagi Indonesia Dan yang ketiga, yang terakhir, menumbuhkan semangat nasionalisme Pembahasan pertama yaitu peranan negara Indonesia dalam ASEAN Peranan pertama adalah Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN Seperti yang telah kalian ketahui, bawasannya ASEAN terbentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok Saat itu Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Adam Malik sebagai salah satu tokoh pendiri organisasi ASEAN Peranan ini sangat penting, hingga sampai saat ini kita masih diakui sebagai negara paling berpengaruh di ASEAN Peranan yang kedua adalah aktif menciptakan perdamaian di ASEAN Sebagai contoh, pada tahun 1987, Indonesia pernah menjadi penengah konflik antara Kamboja dan Vietnam Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi penengah konflik antara suku Moro dengan pemerintah di Filipina Salah satu tindakan nyata yang diambil Indonesia sebagai wujud perkembangan wilayah Indonesia Adalah menyediakan Pulau Galang untuk tempat proses para pengungsi dari kedua negara tersebut Keputusan ini didasarkan atas kesepakatan bersama Menteri-Menteri ASEAN yang bekerja sama dengan Komisi Tinggi PBB Peranan yang ketiga adalah Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN yang pertama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT adalah pertemuan para pemimpin negara anggota ASEAN Untuk membicarakan tentang pengembangan ekonomi dan budaya dari tiap negara anggotanya Dalam hal ini, Indonesia mengambil peran penting yaitu ditunjuk sebagai tuan rumah diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi yang pertama Pada tanggal 23-24 Februari 1976 yang berlangsung di Bali Sampai pada KTT yang terakhir, Indonesia sudah empat kali menjadi tuan rumah untuk pertemuan besar ASEAN Peranan yang keempat adalah Indonesia sebagai pusat kesekretariatan ASEAN Pada konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama yang dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali pada saat itu Salah satu keputusan yang ditetapkan adalah membentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta Dengan sekretaris jenderal pertamanya yaitu HR Darsono Indonesia telah dipercaya untuk tiga kali menjabat sebagai sekretaris jenderal ASEAN Peranan yang kelima adalah Indonesia berpartisipasi dalam ajang SEA Games SEA Games merupakan pesta olahraga bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara SEA Games dilaksanakan setiap dua tahun sekali sejak pelaksanaan pertamanya di tahun 1959 Dan kini Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah dalam pesta olahraga ini Peranan yang keenam adalah Indonesia menjadi pemimpin ASEAN Indonesia pernah menjabat sebagai pemimpin ASEAN yaitu pada tahun 1994 Pada masa itu Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto Hal ini terjadi karena Indonesia dianggap mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik Indonesia mampu mengatasi permasalahan hukum di negaranya Serta mempertegas pelaksanaan tujuan berdirinya ASEAN sebagaimana tercatat pada perjanjian Bangkok Peranan yang ketujuh adalah Indonesia memberi gagasan mengenai pentingnya hak asasi manusia atau biasa disebut dengan hau Hak asasi manusia memang menjadi isu yang kerap disorot bukan hanya di Indonesia Melainkan juga di negara-negara anggota ASEAN yang lain Namun Indonesia adalah salah satu negara dengan contoh masyarakat multikultural Yang selalu mengingatkan dan mengajak negara anggota ASEAN Untuk tidak menyepelekan hak asasi manusia Serta menaati aturan maupun norma-norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia Sesuai peraturan yang ada dalam negaranya masing-masing Peranan selanjutnya adalah Indonesia menjalin kerjasama di bidang akademis Sampai saat ini kegiatan ini terus berjalan dan terbukti manfaatnya bukan hanya bagi Indonesia saja Tapi juga bagi negara anggota ASEAN yang menjalin kerjasama dengan Indonesia Banyak kita temukan universitas bahkan sekolah yang menjalin kerjasama Dengan universitas atau sekolah dari luar negeri yang merupakan negara anggota ASEAN Yang paling banyak kita temukan adalah kerjasama dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand Pembahasan selanjutnya adalah manfaat ASEAN bagi Indonesia Yang pertama di bidang politik Dalam bidang politik, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah mengakui kedaulatan negara Indonesia Serta tidak punya keberanian dalam melakukan intervensi politik kepada Indonesia Dengan adanya hal ini, maka ancaman yang datang kepada Indonesia dapat diminimanisir Negara-negara ASEAN lainnya juga mengakui dan menghormati sistem politik dalam dan luar negeri Indonesia Yang kedua adalah di bidang ekonomi Keberadaan Indonesia dalam anggota ASEAN telah memberikan dampak positif untuk negara ini Salah satunya yakni dari sektor ekonomi Contohnya, adanya hubungan perdagangan ekspor dan import antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya Yang ketiga di bidang sosial Taukah kalian, pada tahun 2004 Indonesia pernah dilanda musibah tsunami Tepatnya di daerah ASEAN Pada saat itu, beberapa negara ASEAN telah memberikan bantuan kepada negara Indonesia Baik berupa bantuan moral maupun bantuan secara materi Yang keempat di bidang budaya Pertukaran pelajar merupakan salah satu dari sekian banyak manfaat kehadiran ASEAN untuk Indonesia Banyak pelajar-pelajar Indonesia telah menuntut ilmu di negara-negara tetangga Selain itu, juga ada pementasan atau pertunjukan kesenian-kesenian dan kebudayaan Indonesia di negara-negara Asia Tenggara Demikian tadi anak-anak Materi mengenai peranan Indonesia dalam organisasi ASEAN Dan manfaat organisasi ASEAN bagi Indonesia Bu Emi berharap dengan mempelajari materi tadi Dapat menumbuhkan semangat nasionalisme Dan kita semakin bangga terhadap Indonesia Baiklah anak-anak Marilah pelajaran kali ini Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh